. Turki bangun pangkalan militer di dekat Siprus Yunani. Media resmi pemerintah Turki, pada tanggal 7 Oktober tahun 2022 menyebutkan, bahwa Presiden Turki, Abah Haji Erdogan dalam sebuah wawancara ketika pasca kunjungannya ke Ceko menyebutkan, ada pembicaraan tentang pangkalan militer Turki di Karpas, di mana langkah itu akan kami ambil sebagai langkah alternatif terhadap pangkalan militer di Aleksandropoli. Presiden Erdogan ditanya, apakah Turki siap untuk pangkalan itu? Presiden Erdogan menjawab, Anda tahu apa yang kami lakukan pada saat tidak ada yang memikirkannya. Pekerjaan pertama kami adalah menyebarkan drone kami di Siprus Utara. Dan saat ini, drone kami ada di sana, dan mungkin ada hal serupa tentang tempat yang Anda sebutkan. Ini juga kasusnya, bagaimanapun, itu adalah hak. Karena kita perlu mengamankan Siprus Utara dari semua sisi. Dalam setiap aspek, apakah itu iya atau tidak, kita sudah berada di Siprus Utara segera setelah pesawat kita lepas landas dari daratan utama kita. Dan sampai saat ini tidak ada masalah di sana, imbu Presiden Turki itu. Dalam keterangannya tersebut, Presiden Erdogan sendiri menyebutkan, bahwa dirinya mengaku telah berbicara langsung dengan Presiden Siprus Turki terkait pangkalan militer Turki dan pengerahan drone Turki di sana. Di mana dirinya menyebutkan, bahwa Presiden Siprus Turki setuju akan hal itu. Bayangkan bro, Siprus Turki telah menjadi pangkalan militer baru bagi Abah Haji. Maka bukan tidak mungkin, teknologi dan alat tempur barat yang berada di Siprus, akan menjadi mainan baru bagi Turki, untuk membongkar kelemahan sistem militer Bang Oni dan Amerikawati. Di mana salah satu alasan sikap Turki membuat pangkalan militer di sebala utara Siprus Karpas adalah, sebagai langkah antisipasi Turki melindungi Siprus Turki, di mana pihak Amerika sendiri, baru-baru ini telah setuju untuk mencabut embargo senjata pada Siprus Yunani. Belum lagi posisi pangkalan militer Eropa yang berada di Aleksandropoli, yang diklaim oleh Turki, sebagai gudang senjata untuk mempersenjatai pulau-pulau demiliterisasi termasuk Siprus Yunani. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.